Hujan kerap terjadi pada bulan Juli ini. Guna antisipasi penyakit demam berdara dengu atau DPD, Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat meminta masyarakat untuk selalu membudayakan hidup bersih, guna terhindar dari penyakit DPD. Antisipasi penjagaan maupun penanganan penyakit demam berdara dengu atau DPD tetap dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat. Dijelaskan oleh KASI P2PM Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat, Erma Dayanti, antisipasi penanganan DPD tetap menjadi fokus oleh pihak Dinas Kesehatan. Hal ini mengingat pada musim hujan saat ini, menjadi sasaran berkembang pihaknya centik nyamuk AIDES-AIGETI yang dapat menimbulkan penyakit demam berdara dengu atau DPD bagi manusia. Terkait hal tersebut, pihaknya mengimbau masyarakat Tanjung Cabung Barat untuk tetap menerapkan hidup sehat. Kasus DPD kita di Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat ini untuk tahun 2022 ini mulai bulan Januari ada 4 kasus, bulan Februari ada 10 kasus, dan bulan Maret tetap turun jadi 1 kasus, April ada 4 kasus, Mei 2 kasus, Juni 2 kasus, dan bulan Juli ini kayaknya agak meningkat ada 7 kasus. Lebih lanjut, Erma menambahkan, dari Januari hingga Juli ini terdapat kasus DPD sebanyak 30 kasus. Dari 30 kasus tersebut rata-rata baru suspek, jika dibandingkan pada tahun 2021 lalu di bulan yang sama, kasus DPD cenderung menurun. Selain itu, rata-rata kasus DPD terjadi di Kecamatan Tungkal Ilir atau kota Kuala Tungkal. Surya Kurniawan, CIT TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!